Saya ingin membahas sebuah kebenaran dari kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar, tetapi sebenarnya ini absurd, yaitu kalau kita ditampar pipi kanan, berikanlah pipi yang kiri. Bunyi firman Tuhannya sebenarnya mungkin kita pernah mendengar, tetapi tidak pernah dikotbakan. Saya akan bacakan buat Anda. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananku, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tentu saja tidak masuk akal. Banyak penafsir mengatakan bahwa ini hanya sekedar metafora. Karena refleks seseorang yang ditampar pipi kanan, pasti bukan memberikan pipi kiri, tetapi membalasnya dengan bokemetah. Atau paling tidak menghindari untuk tidak kena tamparan. Lalu apa sebenarnya yang Yesus ingin ungkapkan dengan perkataan, jikalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan jangan membalas kalau ada seseorang berbuat jahat kepadamu. Nah saudara, kalau saja yang menampar itu adalah seorang balita, anak kecil misalnya. Tentu saja itu sesuatu perbuatan yang lucu, sehingga kita memberikan pipi kiri kita untuk ditampar kedua kali. Tetapi bila mana yang menampar kita adalah seorang yang sudah dewasa dan menampar kita, tentu saja itu tidak menyenangkan bagi kita. Nah saudara, dalam gambaran yang ingin Yesus berikan buat setiap kita, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan tidak adil kepada kita, adalah seorang yang anak-anak secara rohani. Sehingga tentu saja kita tidak perlu membalas kejahatan mereka. Dan justru kita membalas dengan kebaikan, dengan sebuah gambaran berikan pipi kananmu, jikalau engkau ditampar pipi kiri. Perbuatan tanpa pembalasan, ini sebenarnya sudah Yesus alami, ketika dia dikayu salib dan berkata, Bapak ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus diperlakukan tidak adil, tanpa salah dan dosa, dan diadili dan harus menderita dikayu salib, oleh karena tuduhan para imam-imam kepala itu, kepada diberikan supaya Yesus diadili di hadapan Pilatus, pemerintahan Romawi, dan akhirnya Yesus disalibkan. Begitu saja, walaupun keadilan Roma pada saat itu ingin melepaskan Yesus, tetapi imam-imam kepala itu semua menginginkan Yesus disalibkan. Dan Yesus berkata, Bapak ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Secara natural mereka tahu apa yang mereka perbuat, tetapi secara rohani mereka adalah anak-anak secara rohani, balita secara rohani, para imam tua yang berjenggot itu balita secara rohani, sehingga melakukan kejahatan yang menurut Yesus mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka lucu-lucunya secara rohani, mereka melakukan sebuah tindakan yang menurut nilai-nilai kebenaran rohani. Mereka adalah seorang yang bayi secara rohani. Hari ini saudaraku sekalian, kita harus belajar kepada apa yang Yesus lakukan. Banyak orang yang bayi rohani di sekitar kita, yang memperlakukan kita tidak adil. Dan sebagai orang Kristen, kita diajarkan Tuhan untuk tidak melakukan pembalasan dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Karena kita bukanlah seperti mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita dewasa secara rohani. Saya percaya, saudaraku sekalian, di dunia ini sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, banyak orang memperlakukan Anda dan saya secara tidak adil. Tapi ingat pesan daripada guru kita, Tuhan kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan apabila engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Artinya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Semoga kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan setiap kita boleh dikatakan, dewasa secara rohani. Tuhan yang berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.